Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa ratusan perangkat desa sekabupaten Madiun diburu waktu menyelesaikan penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2025. Penyusunannya ditargetkan selesai bulan ini sebelum akhirnya ditetapkan Desember nanti. Sejumlah perangkat desa dari ratusan pemerintah desa sekabupaten Madiun mendatangi kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa setempat sejak senil lalu. Mereka menyerahkan berkas penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDES tahun anggaran 2025. Seperti usulan kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat, hasil musyawarah dusun, pramusawarah desa, dan musyawarah desa. Kepala DPMD Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan pihaknya melakukan pendampingan penyusunan RKPDES. Dokumen itu menjadi bahan penyusunan rencana APBDES tahun depan. Penyusunan RKPDES di deadline selesai bulan ini sebelum akhirnya ditetapkan Desember nanti. Jadi, yang kita laksanakan pada saat ini adalah kegiatan DES untuk penyusunan RKPDES tahun anggaran 2025. Mengapa kita laksanakan? Ini memang sesuai time schedule bahwasannya kegiatan tahunan desa di bulan September ini juga harus sudah harus menetapkan RKPDES sehingga pada saat ini kita pendampingan kepada desa supaya nanti di akhir bulan September ini RKPDES sudah jadi. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah RKPDES ini menjadi bahan untuk nanti penyusunan RAPPDES-nya sehingga dengan RKPDES yang sudah siap di bulan September ini harapannya RAPPDES-nya nanti selesai sesuai time schedule, sesuai penjadwalan sudah ada sehingga RAPPDES bisa tetapkan di bulan Desember akhir. Supriyadi mengatakan alokasi dana desa tahun depan diusulkan sebesar 20% dari total APBD 2025. Pihaknya berharap usulan itu dapat disetujui PJ Bupati Madiun Tontro, Pahlawanto. Sampai jumpa di video selanjutnya.